Halo semuanya, di kesempatan ini saya akan sharing lagi nih buat teman-teman yang tidak bisa update iOS terbaru, iOS 15 atau ketika teman-teman memiliki masalah seperti tidak dapat memeriksa pembaruan iPhone ya keterangannya itu biasanya kayak gini nih biasanya terjadi di iPhone-iPhone lama, seperti ini dan seperti ini nah jika teman-teman memiliki masalah seperti itu, jangan khawatir dulu ya jadi teman-teman langsung aja simak videonya ini sampai habis biar muncul lagi, teman-teman langsung ke bagian pembaruan otomatisnya ya seperti ini, nah ini di klik aja nih pembaruan otomatisnya ini pastiin ini hidup, nah ini yang bawahnya juga hidup jadi keduanya ini hidup kayak gini ya nah pastiin teman-teman udah mengaktifkan itu kemudian back ke selanjutnya kemudian teman-teman bisa melakukan restart restart atau mematikan HP-nya dulu nih teman-teman bedain ya, antara restart dan mematikan HP itu sesuatu hal yang beda teman-teman coba cek video saya yang ini tentang membahas mematikan HP iPhone dan merestart HP iPhone jadi teman-teman sebaiknya di restart dulu ya nah selanjutnya cara yang kedua adalah teman-teman bisa suite jaringan wifi ke jaringan data seluler jadi misalkan teman-teman lihat seperti ini nah ini kan masih terhubung ke wifi ya jadi teman-teman matiin aja dimatiin di atas ini ya nah ini nah jadi pastiin teman-teman mengaktifkan yang selulernya aja untuk memperlancar kebetulan saya ini menggunakan iPhone 7 Plus ya buat teman-teman yang mengalami masalah tidak dapat memeriksa pembaharuan atau tidak dapat menginstal pembaharuan teman-teman pakai HP iPhone apa? coba ceritain nah selanjutnya cara yang ketiga adalah teman-teman suite lagi jaringannya ke yang lebih lancar atau menggunakan wifi dari HP orang lain gitu ya atau HP temen atau HP milik kita sendiri yang lain gitu kan kita harus ngecek dulu jaringannya itu pastiin lancar ya teman-teman langsung aja cek di safarinya ketikan seperti saya ini ya cek kecepatan internet nih nah disini ada di bagian bawahnya ini jalankan uji kecepatan kemudian teman-teman klik ya nah kita lihat nih pastiin itu koneksinya bisa seperti saya ini ya nah kalau jaringannya seperti ini insya Allah sih bisa lancar ya untuk proses downloadnya nah ini itu cara yang ketiga ya jadi teman-teman pastiin ikutin saran ini semoga bisa berhasil sih terus ada lagi nih yang keempat adalah teman-teman bisa cek update iOSnya itu menggunakan jaringan seluler jadi teman-teman bisa mengunduk melalui jaringan seluler caranya sudah saya pernah jelaskan ya di video sebelumnya jadi teman-teman bisa cek di sana terus ada beberapa masalah lagi sih seperti jadi misalkan HP teman-teman itu full memorinya atau seperti belum siap aja karena menunggu giliran gitu kan jadi teman-teman juga boleh cek video yang ini saya sudah bahas di sana tuh jadi cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya